jadi praduga pada saat itu yang terjadi dipikir bahwa Grace tidak serius padahal kamu main serius kan aku main serius ada nggak dipikir dipikiran kamu itu main nggak serius nggak ada Bang ada nggak saya tetap mau main untuk menang main untuk Indonesia Bang masih main untuk cari medali juga disitu apalagi jadi laki-laki saya buat nangis kan kemarin oh iya bener itu nangis yang paling mahal dan itu momentum lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan membuat banyak orang berdetesan berjujuran salam olahraga selamat datang di podcast paling keren sedunia singgah sana sang juara podium of champion pakai es hari ini kita kedatangan seorang superstar super champion super atlet three times Olympian gold medalist Tokyo 2020 the legend herself smiling champ Gracia Poli sebelum kita ngomong kita rompiin dulu enos Indonesia Oh oke Oh berarti ini suatu kebanggaan nih jadi jadi karena kursinya nggak panas supaya lebih hangat kita hangatin dengan rompi tapi rompinya warna hitam kok tenang aja bukan orange kalau orangnya separa itu oke oke next kita ini akan bicara tentang olimpiade dan kayaknya paling tepat bicara olimpiade ya sama the legend herself ya Gracia Poli hari ini udah jadi legend berarti kan di mata Greece itu olimpiade itu seperti apa sih jadi saya ngomong dulu dari mata seorang atlet Bang karena olimpiade buat olimpiade itu di mata seorang atlet tuh achievement yang paling tertinggi atau prestasi yang paling puncak paripurna jadi kalau mau jadi seorang atlet serius harus berprestasi dimana di olimpiade itu udah enggak enggak ada memang udah paling tinggi kamu tahu kata olimpiade itu waktu kan berapa pada buat seorang buat seorang saya pribadi saya tuh melihat olimpiade itu waktu saya umur 13 saya masuk asrama itu di umur 11 tahun Bang masuk asrama bulu tangkis tapi ketika saya masuk asal waktu itu juara olimpiade tahun 2000 Chandra Wijaya dan Tony Gunawan Chandra Wijaya dan Tony Gunawan ya kebetulan dia di klub saya yang Naungi di klub dimana saya di Naungi yaitu Jayaraya mereka juga berasal dari klub Jayaraya habis juara olimpiade udah di TV membanggakan menangis saya juga ikut nangis sampai ke Indonesia disambut begitu luar biasa terus juga saya juga ikut jemput ke bandara jadi itu menjadi inspirasi kan saya masih kecil masih kecil banyak acara dan sebagainya Nah itu menjadikan sebuah bahwa ini olimpiade ini sesuatu banget ya dari sini saya harus bisa jadi kalau saya mau main bulu tangkis dan saya serius di olahraga ini saya harus jadi juara olimpiade jadi kira disitu saya cita-cita saya memang udah terbangun banget dari umur 11 tahun itu iya dari kamu baru kenal apa itu kata olimpiade itu di umur 13 tahun di umur 13 tahun setelah 2 tahun main badminton baru kamu nggak kalau ditaruh ulur baliknya saya main umur bulu tangkis umur 5 tahun waktu itu masih kamu umur main badminton dari umur 5 tahun 5 tahun nggak mau main yang lain main karet kenapa gitu nggak ada dulu ada dua pilihan tenis atau badminton tapi saya lebih pilihan yang minta itu yang orang ngajar yang ngajak yang maksa atau gimana ya enggak mama saya mama saya tuh dulu main-main tenis terus yang ada di badminton tuh dulu tante saya dia mantan pemain ubercup dulu zaman 1960-an ya ada historik ada historikal gitu jadi betul dan saya di menado pada saat itu dilihat Pak umur 6 tahun bisa ngalahin umur-umur 10 tahun jual perseni jadi mulai dari situ umur 6 tahun ngalahin 10 tahun iya umur 6 tahun ngalahin 10 tahun saya waktu 10 tahun di kalahin sama umur 6 tahun jangan-jangan kayak saya sama generasi dong kita tapi dari situ 8 tahun saya umur 8 tahun mama saya nantangin saya kalau kita mau serius kamu mau serius main bulu tangkis kita harus ke Jakarta jadi umur 8 tahun saya udah harus memutuskan ada decision ada di decision di dalam in my life yang saya harus buat catat orang tua ingat mamanya kan iya mamanya dan ya jadi dari situ support karena ada support dari mama sehingga ya dia nganterin saya ke Jakarta ke klub JR Raya ini dan akhirnya masuk asrama itu di umur 11 tahun dan baru itu betul-betul memaknai arti olimpiade itu di umur 13 tahun di tahun 2000 itu pada saat ikut jemput pada saat ikut jemput dan dilihat di TV juara dan sebagainya bang ya waktu itu itu inspirasi yang terbesar apa yang kamu rasain waktu itu ada nggak perubahan secara tingling atau ada sensasi khusus yang kamu rasain yang saya yang saya langsung rasakan langsung dampaknya itu saya karena saya tahu saya ini latihan bulu tangkis sudah di asrama jauh dari orang tua kalau saya nggak jadi saya nggak mau saya pokoknya harus jadi juara olimpiade jadi keknya itu dapat motivasinya sampai segitunya bang pada saat umur 13 tahun terus saya coba umur 13 tahun kita lagi belajar saya suka sejarah bang kalau di sekolah saya di sekolah itu ketika saya lihat sejarah coba saya kulik nih bulu tangkis tuh dimana sih yang belum ada medali pada saat itu dan yang belum ada medali itu ganda putri dan saya makin spesifik saya bilang saya ini cewek putri dari umur 13 tahun itu saya pengen banget jadi juara olimpiade di ganda putri tapi umur 13 udah tahu langsung pada saat itu udah tahu langsung saya ingat di pembicaraan ini kita ternyata ngobrol di Tokyo waktu itu ya iya ya memang dari awal itu memang sudah cita-citanya mau jadi juara ganda putri nggak juara tunggal putri nggak juara ganda campuran padahal pilihan untuk saya berkarir itu bisa ada di situ tapi memang dasarnya anaknya kekeh gitu dari kecil pengennya spesifik karena saya juga ingin kontribusi sesuatu terhadap negara ini yang masih kosong gitu kan ya dari situ dari dari itu saya melihat bahwa saya harus jadi orang atau manusia yang bisa mengisi kekosongan bangsa Indonesia ini melalui cabang bulu tangkis melalui sektornya ganda putri yang belum ada jadi kamu menetapkan aktualisasi diri kamu pada saat itu yaitu menjadi seorang juara olimpiade dari nomor ganda putri dari nomor ganda putri untuk Indonesia untuk Indonesia itu di umur 13 tahun 13 tahun kejadiannya 20 tahun kemudian kan bang kita nggak ngomongin kejadian kita ngomong prosesnya dulu sekarang nih orang Indonesia itu banyak yang nggak ngerti mungkin banyak yang belum paham tentang olimpiade ini sendiri jadi masih banyak yang membahas tentang wah dia kalah wah dia mah menang wah pokoknya dinamikanya berputar antara menang atau kalah padahal ada proses yang panjang sebelumnya kan ada proses sampai ke jenjang 300 besar betul 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 seleksi segala macam itu kan bisa diceritain proses yang paling penting itu adalah lolos kualifikasi betul bahwa atlet yang tidak lolos kualifikasi tidak mungkin bisa dapat jadi memang perjalanannya memang panjang sekali apalagi kalau dia mas kita masih junior kan jadi kita harus masuk yang namanya pelatnas dulu kan pengumuman latihan nasional habis itu dari pelatnas itu juga dikaji ulang mana nih yang paling layak untuk diikut sertakan untuk ke olimpi kualifikasi olimpiade dan di kualifikasi olimpiade di dunia itu bukan kita asal ngirim tuh olimpiade ya bang ya bukan nih wakil paling terbaik cuman seleksi nasional kirim enggak tapi ini seleksi dari rangkaian world tour dunia ranking dunia kalau bulu tangkis sendiri itu khususnya di ganda di cabang ganda kita tuh harus ranking dunia yang bisa masuk ranking 1 sampai 13 dunia bang 1 sampai 13 sampai 13 dunia sebenarnya di pertandingan cuma hanya 16 pers tapi tiganya ini dikasih jatah di konti di konti tiga kontinen Amerika Afrika dan Osenia jadi mereka bertarung kita kita masuk Asia dan Eropa justru kita masuk di satu 13 ini jadi gimana ya ke Australia ya mereka mereka hanya bertarung di negeri Osenia ya tapi kita dibercari di walturnya semuanya jadi gimana susah Asia dan Eropa Asia dan Eropa karena kita jadi gimana susahnya untuk untuk masuk kualifikasi ke olimpiade itu tersebut gitu bang gitu pada saat itu kamu pasangannya siapa tuh yang pertama tahun saya ikut kompetisi mungkin dari 2008 bang cuman enggak masuk beda ya tiga kan 13 yang masuk sering 14 bang Aduh misal gimana perasaan waktu itu Aduh gila Aduh bisa di saya pengen banget kamu ngotot banget mau jadi juara olimpiade ini pengen pengen tapi pas nggak masuk gimana tuh rasanya waktu itu sih saya karena saya masih muda ya Bang saya ngerasa saya sedih saya nangis saya umur 21 lebih tepat lebih waktu itu saya umur 20-21 jadi saya ngerasa yaudahlah saya coba untuk fight lagi nader empat tahun gitu untuk ke olimpiade berikutnya itu juga kalau prestasi saya bisa terus-menerus ada di nomor satu ganda putri dan terus-menerus ada di ranking sepuluh satu sampai 13 dunia itu pada saat itu ranking kamu berapa pada saat itu ranking saya saya nggak masuk saya ranking 14 yang masukkan 13 ya jadi nyeseknya luar biasa sih waktu tapi ya udahlah akhirnya saya coba untuk ganti-ganti harus ganti pasang ganti pasang ganti partner pun kalau di bulu tangkes itu itu kita harus mulai lagi dari nol jadi nggak ada ranking di dunia ini gitu jadi di dunia pada waktu itu itu proses waktu itu setelah yang nggak lolos itu karena kamu ranking 14 terus ke ya ke bertarung di 2012 masuk tapi di diskualifikasi 2000 bertarung di Rio yang boleh nggak cerita tentang diskualifikasi itu apa supaya clear nih orang masih banyak spekulasi ini tentang diskualifikasi walaupun lupa gara-gara kamu juara ya jadi lupa ya jadi lupa tapi proses diskualifikasi itu kan penting juga dipahamin sama-sama jadi pada saat itu kan kita udah tahu ya basicnya olimpiade bahwa ini achievement terbesar buat seorang atlet nah di tahun 2012 itu BWF Badminton World Federation itu baru merubah aturan merubah sistem dimana yang tadinya eliminasi ini sekarang jadi round robin jadi ada grup-grupnya yang tadinya kita langsung main ya kalau kalah yang langsung pulang dim kalau sekarang ada grup dimana kita dikasih kesempatan tiga kali main waktu Pak pada saat tanding udah masuk olimpiade Oke dari situ saya melihat bahwa Badminton World Federation ini baik banget buat si atletnya karena masa kita udah tanding cuman main 30 menit habis itu udah gitu padahal kita udah bertahun-tahun 20 tahun kita ya kan jadi dikasih kesempatan besar ada fairnessnya cuman yang jadi yang jadi janggalnya disini adalah ketika di delapan besar itu kita boleh milih lawan Bang saya adalah korban dari sistem dimana dimana di delapan besar quarter quarter final tadinya kan seharus sekarang bang ini sudah ditos lagi oke keluar dari grup yang raya yang winner dan runner-up kalau mau pilih lawan pasti cari yang paling gampang di kalahin dong ya iya kan ini make sense ya gitu tapi karena disinilah dramanya ada di negara Cina dan Korea dan pada saat itu saya tuh Indonesia ada masuk di dalam grup itu juga Bang masalahnya grup maksudnya kan kita masuk di grup itu kan itu kan kayak kita nggak bisa kontrol ya Bang jadi ya masuk ketika kemarin wah nih grupnya siapa ngelawan Cina nih berat nih dan lain-lain segala macem ya akhirnya karena saya adalah korban dari sistem dan pada saat saya lapan besar itu kita boleh lihat lawan dimana yang paling mudah untuk kita bisa masuk semifinal kan itu selalu pasti akan berpikiran seperti itu tapi karena ada drama dari Cina yang waktu itu memang sedikit ada percecokan ya antara atlet dan manajernya pada saat itu karena Cina tuh berambisi untuk bisa meng apa namanya bisa medali emas tuh diambil semua jadi sapu bersih medali emas di olimpiade London Olympic tersebut nah dari situ akhirnya karena saya dinyatakan ikut main yang nggak bagus si Cina ini katanya dia kayak main tidak suportif lah jadi praduga pada saat itu yang terjadi dipikir bahwa Grace tidak serius iya padahal kamu main serius kan aku main serius ada nggak dipikir dipikiran kamu itu main nggak serius nggak ada Bang ada nggak saya tetap mau main untuk menang main untuk Indonesia Bang masih main untuk cari peduli medali juga disitu tapi karena keadaan yang sangat mencekam waktu itu ya jadi grogi tegang campur aduk dari jadi satu udah disitu Bang jadi saya kayak main tidak seperti biasanya gitu jadi kayak tegang dan takut main itu penda dengan penuh ketakutan karena airnya so masih dibalap sepeda doang belum ikutikan badminton gitu loh gitu ya besok-besok jangan sampai ada kejadian gitu lagi tapi yang saya mau apresiasi adalah Indonesia ketika saya pulang Indonesia tetap kan saya dihukum Bang secara IOC dan secara dunia internasional orang raga itu saya dihukum harus dihukum tapi ketika saya pulang IOC Indonesia dan PBSI juga itu tidak menghukum saya tetapi memberikan saya kesempatan untuk beristirahat dulu sejenak dan hukumannya itu tadinya kalau negara yang lain itu Bang mereka hukumannya itu dua tahun dan bahkan ada yang dimatikan karirnya iya betul gitu tapi balik ke Indonesia tuh saya dikasih kesempatan untuk second change yes second change dan bukan hanya itu Bang saya dikesempatan kamu kalau kamu mau maju terus bertanding sebagai seorang atlet profesional saya dukung tapi kalau kamu mau berhenti juga nggak apa-apa juga jadi dikasih kesempatan pilihan pilihan pada saat itu pada akhirnya menggugah hati saya untuk enggak saya harus bisa membawa nama baik Indonesia saya harus bisa balik lagi ke cita-cita pertama lagi ke cita-cita juara olimpiade iya harus masih ada pikiran nggak ada nggak ada pikiran nggak ada jadi udah luntur tuh waktu itu luntur saya berpikir untuk saya bisa balik main buat bulu tangkis aja Bang itu udah sebuah mujizat Bang karena saya udah udah mau bener-bener nggak mau yang namanya rakyat ganti gantung rakyat tuh kalau belutang bukan digantung lagi Bang saya pengen patahin tapi dari situ karena ada dukungan dari NOC PBSI terus masyarakat Indonesia walaupun sedikit orang-orangnya sedikit yang mendukung saya pada saat itu tapi yaitu yang menyemangati kehidupan saya untuk saya mau lanjut membersihkan nama baik nama saya sendiri dan nama baik Indonesia Bos gitu keren dan dalam proses itu hasil akhirnya adalah menjadi gold medalis di olimpiade Tokyo 2020 lucunya gini terjawab semua itu lucunya gini usaha dan doa waktu itu badminton itu udah mau di udah mau di hapus Bang dari olimpiade karena dinilai tidak berkembang secara global olahraganya tapi kan ketika waktu itu ketua CDM nya Pak Erick Thohir dan Pak Joko Santoso ketua PBSI bilang kalau misalnya kita lawan kita maju untuk fight di court internasional di pengadilan internasional nanti bulu tangkis ini udah jadi di ancaman untuk tidak di pertandingan di 2016 2020 dan seterusnya Bang jiwa besar kamu disini dipertaruhkan jiwa berharga ditaruhkan dan akhirnya mereka bilang mereka bilang kalau misalnya kalau misalnya saya kalau misalnya bulu tangkis tidak dipertaruhkan di olimpiade Indonesia olahraga mau dari cabang mana waduh itu saya langsung lebih dari satu sisi galau dilemanya itu luar biasa ininya saya yang dikorbanin tapi saya juga nggak mau mengorbankan Indonesia ini ya betul gitu tapi disitu saya bilang ya udah cuma saya bilang cuma itu cuma Tuhan yang tahu akhirnya saya lebih banyak pasrah diri dan saya kita tidak pernah tahu ya Bang ternyata 2020 itu saya masih main dan olimpiade emasnya juga buat saya dan Apriyan ya Bang ya dan maka aku tuh ada disitu Oh iya dong saya saksikan ya Tos lah Tos dulu dong Tos dulu dong Tos dulu Nah itu kayak dipersiapkan gitu jadi apa ganjaran dari usaha itu kan hasil yang maksimal ya dan Grace udah membuktikan bahwa teori kalau kita nih saya akan kesanin nanti sebetulnya ada mental juara sekaligus mental entrepreneurship di dalam diri apa Grace ini karena entrepreneurship itu mental bukan profesi dan di mental entrepreneur itu tidak ada kata gagal ya karena gagal itu adalah berhenti berusaha ya selama masih berusaha jadi enggak ada gagal dan terbukti Grace gak berhenti berusaha akhirnya ganjarannya mendapat medali emas ya luar biasa olimpiade Tokyo 2020 apa yang membuat Grace pada saat itu bilang gue harus balik lagi nih saya harus balik lagi nih jadi apa gold medalist kembali lagi ke cita-cita awal kan off track dulu sebentar istirahat habis itu balik lagi apa ya kalau cita-cita awal olimpiade udah nggak ada tapi yang memang lebih kapan cita-cita itu balik lagi kapannya itu di tahun 2014 Bang jadi itu jadi cuma dua tahun ya proses ini sebetulnya Iya jadi proses dari 2012 ke 2014 cuma dua tahun ya di 2014 itu jadi melo-melonya mehek-meheknya cuma dua tahun lah kira-kira tapi panjang kan Bang jadi lama ya bukan dari umur saya lima tahun sampai 20 20 tahun sebenarnya Bang saya umur 25 tahun kan di umur 2012 itu itu karakternya yang lagi dibentuk dulu betul dibanting dibanting-banting-banting sampai remuk gitu tapi dibutuh recovernya itu cuma dua tahun maksudnya sampai itu adalah nama mental juara ya recovernya kira-kira dua tahun di di 2014 itu ada ASEAN games dan akhirnya saya dan Nitya Krisinda itu bisa jadi juara ASEAN games setelah 40 tahun ganda putri Bang betul jadi itu jadi waktu itu ASEAN games buat empat medali emas Bang Indonesia salah satunya saya dan Nitya Krisinda dan juga disangka-sangka juga ganda putri gitu loh bang yang jadi dari situ mulai saya bilang wah ini bener nyata kali ya nyata kali ya jadi kayak kesannya Wow olimpiade berarti bisa nih berarti bisa dari situ balik cita-citanya balik lagi dari 2014-2014 balik lagi daruh kita ke olimpik 2016 makin lama comeback Olympic apa AG 2014-14 jadi ASEAN game itu penting juga untuk bikin orang comeback sebetulnya kalau belajar dari di Greece ya gitu ya dan dibuktikan dari 2014 kualifikasi pada saat kita sama-sama di olimpiade Rio waktu itu siapa CDM-nya Oh saya tapi waktu itu Grace belum berhasil di 2016 betul waktu itu sudah di prediction bisa dapat medali ya tetapi belum berhasil cuman sampai quarter final jadi bayangin di 2012 di diskualifikasi di 2014 abis itu nggak berhasil belum berhasil 2014 comeback ya 2014 comeback di 2016 setelah comeback abis menang ASEAN game 2016 ternyata belum berhasil tapi kamu nggak berhenti maksa terus sampai 2020 kepotong kovid ya berjuang terus akhirnya Alhamdulillah jadi The Smiling Champ dari Indonesia membanggakan dengan cita-citanya yaitu terwujud menjadi juara olimpiade gold medalist ganda putri buat dari Indonesia tepuk tangan buat Grace nah saya ingat sesuatu nih pada saat saya lagi nemenin kamu di apa di Tokyo ya di persiapan mau masuk pertandingan final saya ingat saya non apa saya bicara sama kamu itu ada betul-betul message yang luar biasa yang saya dapetin saya tanya Grace kan kamu nggak bisa dengar tuh teriakan-teriakan orang yang di Indonesia itu itu artinya buat kamu tuh apa saya memaknai itu karena dengan energi positif afirmasi bang tentang perkataan yang baik itu itu akan nyampe sampai ke orang yang dituju bang jadi kamu dengar itu semua saya dengar dan saya merasakannya itu dalam dalam pikiran dan bayangan saya bang dalam hati saya gitu jadi saya selalu berusaha untuk selalu mengatakan yang positif sehingga teman-teman atau masyarakat bisa menunggu menunggu juga dengan positif karena itu kekuatan doa itu kan kekuatan doa harapan itu iya bener bang harapan itu yang sangat nyampe ke dalam atletnya pada saat lagi di pertanding contohnya ya bang kita tanding itu kan halnya kosong ya yang saya dengar tau nggak suara siapa? suara Bang Okto sama satunya suara kanceng banget nyatanya podcast ini kenceng banget kan suaranya tapi pada di saat lapangan ketika kita lagi blank sedikit dan ada suara ayo Grace ini Grace itu tuh langsung oh iya langsung bikin sadar dan itu bikin semangat yang luar biasa bang untuk kita untuk stay fokus dan stay awarenessnya tuh dapet banget dan kita bisa bisa memenangi pertandingan itu bang kedengeran banget saya kenceng itu bang bisa jadi itu jadi itu iya banget disitu kan ya ada Bang Okto dan ada terapis dan semua semua tim ya jadi itu yang benar itu yang betul-betul menyemangati saya dan Apriyani pada saat lagi saya tertarik dengan support dari masyarakat Indonesia yang betul-betul kedengeran dari sanubari kamu lah gitu ya itu memberikan spirit jadi besok-besok setiap ada atleti tanding nggak walaupun depan TV nggak boleh diem harus teriak gitu karena teriakan-teriakan itu langsung kedengeran di sanubari para atlet benar gitu nah oke lanjut lagi sekarang kita mau ngomongin tentang apa yang terjadi di 8 Maret 2024 oke ya tadi kamu soal cerita nih di proloh kan kamu cerita 8 Maret 2024 fase berikutnya jadi kamu setelah jadi olimpian dan gantung rakyat tapi kamu otomatis langsung jadi pegawai negeri kan iya ya abis itu kamu juga mengambil apa merealisasikan mimpi kamu yang lain yaitu jadi pengusaha gitu kan iya betul jadi pegawai negeri pengusaha iya tapi ada proses profesi yang lain nih iya tiba-tiba kamu diangkat menjadi komite eksekutif komite olimpiade Indonesia iya bang iya jadi saya justru berterima kasih sama Bang Okto udah sama temen-temen yang lain iya sama temen-temen Bang Okto dan tim NOC Indonesia sudah mau mempercayakan posisi ini kepada saya dan saya memaknai ini sebagai giving back to the sport yang memang udah membesarkan nama saya membesarkan terus juga saya pada akhirnya ketika ini sebuah jadi panggilan hidup Bang kan Bang Okto ketika bilang pada saya ini pekerjanya sosial iya saya langsung iya saya setuju dan saya mau karena ini hati ya Bang kalau kita bekerja di dalam hati dan saya saya rasa saya yakin Bang Okto duduk ada disini juga itu sebagai bentuk dari pelayanan bentuk dari melayani negeri ini iya pengen banget ngeliat prestasi Indonesia melalui olahraga betul dan itu yang juga saya terinspirasi juga dari dari Bang Okto itu adalah melayani yang memang betul untuk olahraga dan melayani untuk bangsa ini gitu sebagian karena memang Indonesia Indonesia itu kan sifatnya pelayanan butuh orang yes butuh orang dan mungkin orang melihat saya adalah sosoknya jadi juara olimpiade jadi juara bulu tangkis dan sebagainya tapi ketika dan justru melalui sosok ini harus ada kita juga harus ikut take part dalam membangun bangsa ini Bang kita harus kasih jiwa kita pikiran kita tenaga kita untuk bisa bangun bangsa ini melalui olahraga Bang ini adalah sisi patriotisme dari seorang smiling champ Gracia Polly tepuk tangan lagi itu susah loh dapet ini itu yang disampaikan itu dari hati keluar sebagai patriotism of Gracia Polly sebelumnya kan kamu agak ragu-ragu tuh kan kamu cerita waktu itu kamu bahkan pertama saya tawarin kamu gak mau sebetulnya iya Bang Bang Okto udah tawarin dari saya pensiun ya Bang 2022 saya langsung bilang Grace iya gabungin OSI yuk iya gabungin waktu itu kamu belum mau tuh iya Bang karena memang kadang waktu itu saya masih ragu karena setelah pensiun saya kan udah dikasih bulu tangkis itu 30 tahun dan saya udah menikah Bang terus kami waktu itu belum rencana belum punya anak belum punya anak waktu itu cuman cerita juga tuh Bang programnya mau punya anak iya Bang jadi saya merasa saya pun ada prioritas yang paling utama yaitu adalah keluarga saya Bang iya dong harus jadi dari situ ketika sekarang saya udah lebih bukan lebih longgar sih tambah banyak jadi ya tapi pada akhirnya saya melihat memaknai ini ketika Bang Okto ajak ayo gabung yuk ke kita bangun bangsa ini olahraga ini dan ini sifatnya sosial ini yang membuat saya tergerak hati saya untuk ikut bareng-bareng Bang Okto dan tim yang lain untuk bisa memajukan bangsa ini gitu Bang dan ketika kamu setelah kamu di lantik waktu itu karena biar gimana pun DNA saya ini dengan olahraga Bang DNA olahraga iya jadi nggak bisa saya mau ngapa-ngapain tetap aja saya seorang Grecia Poly yang atlet bulu tangkis atau seorang olahragawan gitu loh Bang olahraga wati olahraga wati yang dimana juga harus ada ikut andil menyampaikan pemikiran memberikan ide-ide yang baik untuk masa depan olahraga Indonesia Bang jadi bagaimana seorang Grecia Poly itu bisa menciptakan lebih banyak lagi Grecia Poly dari Indonesia bukan hanya dari badminton tapi dari cabang-cabang olahraga itu kerinduannya saya Bang kerinduan saya dan Bang Okto dan seluruh tim NOC ini kan amin bahwa olahraga itu kita harus bukan hanya dari cabang bulu tangkis tapi kita harus bisa dari semua cabang kalau bisa Bang ya dan semua banyak wakilnya olimpiade di wakil Indonesia di olimpiade nah berikut-berikutnya Bang gitu karena kalau saya itu gampang Chris kalau saya itu sebetulnya saya itu pengen nangis iya tapi kan nangis kan susah apalagi jadi laki-laki saya buat nangis kan kemarin oh iya di podium itu nangis yang paling mahal dan itu momentum lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan membuat banyak orang bertetesan bercucuran air mata hanya pada saat Grecia Poly sama Apri itu mendapatkan emas di olimpiade kalau besok lebih banyak lagi orang-orang yang mendapatkan emas ini ngomong gini aja dia udah berkaca-kaca matanya iya kan itu lihat ya bisa gak lu zoom kayaknya iya kan apapun yang kita lakukan itu pasti lebih sensitif iya dan itu kita bisa rasain iya dan bangsa Indonesia dengan segala macam dinamikanya iya pada saat atlet yang menang olimpiade betul itu langsung tergugah dan itu gak bisa ditahan betul air mata itu bukan bukan gak bisa sesuatu yang bisa di tak lawan gitu iya betul Bang gitu secara natural akan terjadi iya NOC ini kayak banji jumping saya cerita tadi kan iya jadi waktu Grace ditawarin pertama dia bilang enggak ah takut gitu kan tapi begitu pas jadi NOC itu kayak banji jumping jadi waktu pertama kali nawarin Grace si Grace nya ah enggak ah takut sambil dilihat ke atas ah enggak ah takut tapi penasaran kenapa? karena mental atletnya mental juara itu memang gak bisa ditantang nah begitu dia naik akhirnya dia putusin oke saya naik sampai atas mau lompat dia mikir lagi aduh serem gitu kan ya terpaksa zut langsung jatuh apa yang terjadi? mental juara begitu sampai ke bawah langsung naik sendiri iya naik sendiri akhirnya lompat-lompat terus betul gak? iya betul itu jadi saya memaknai itu jadinya pada akhirnya balik ke bangku saya bilang kan tadi sebelum podcast ini gua ucapan terima kasih gua udah kasih penggugahan hatinya itu loh bang jadi terima kasih sama Grace selama 8 Maret sampai sekarang nih tanggal 20an Maret ya saya gak tahu tanggalnya berarti ada 2 minggu 3 minggu saya dapet makta yang luar biasa sih bang dan ini melalui NOC ini it's just beginning iya padahal baru ya it's far from the end it's far from the end it's just beginning ya kan it's just the beginning kita juga tertarik karena begitu Grace jadi juara otomatis ditawarin jadi pegawai negeri tapi tidak menutup mental entrepreneurship gitu gitu karena buat saya sebagai mantan kutu umum hikmi entrepreneur itu bukan profesi yes tapi mental siapapun bisa punya mental dan yang menarik seorang dengan mental entrepreneur itu dia gak kenal kata kalah iya selalu mencari solusi bang cari solusi dan maksa yes maksa mau untung ya kan mau menang ya kan gitu betul gak bener jadi Grace ini saya ingat cerita waktu baru selesai olimpiade dia nawarin ke saya bang katanya waktu itu masih memanggil pak iya pak dia bilang gua bukan bapak lu bang aja ya kan bang gimana caranya ngasih hadiah sepatu buat presiden gitu kan saya punya brand nih bang saya kaget tuh saya bilang waduh bisa gratifikasi tuh Grace gitu kan iya 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 di marketing, dan akhirnya waktu itu jual kan, iya dan akhirnya waktu itu, karena ada kesempatan ke istana, dan Bang Wokto kasih bilang, udah kasih tau saya yaudah, saya cek aja jual, tapi beli ya Pak, Pak Jokowi harus beli ya ini saya ceritakan tentang, dan penjualan aja gak waktu itu, kenapa? penjualan naik gak gara-gara itu, iya sangat Bang, secara secara penjualan naik, secara branding juga bagus banget, karena berterima kasih juga sama Pak Jokowi, dia postingnya itu, kirain saya cuma disebarin di koran-koran atau berita-berita aja gitu, tapi ternyata di post di instagramnya beliau gitu jadi itu yang membuat, ya memang kebetulan juga, memang ada program UMKN pada saat itu yang mau dinaikin, muncul, dan lokal produk, dan kalau kita kepanjangan, lokal produk kan pada saat itu, kita lagi importnya lagi susah Bang, ya kan ekspor itu lagi kesusahan, justru makanya harus ciptakan lokal produk yang bisa bangga Indonesia, kebetulan yang bawa tuh juara olimpiade mungkin itu yang dipakai dipikirannya Pak Jokowi, ya udahlah lokal konten nih, lokal produk usaha nih, dan lain-lain betul ada ekosistem yang bagus nih di negara ini pada akhirnya namanya pengusaha itu, mental pengusaha itu maunya menang sama untung tapi ya gara-gara 2012 itu Bang, saya kalah, saya jadi apa ya, udah saya jadi usaha aja deh, oh gitu, oh jadi lahirnya dari situ tuh, kalau saya gak jadi pemain tangkis, gak jadi juara tuh saya mau ngapain gitu oh, jadi mau jadi pengusaha sukses memang kadang-kadang harus kalah dulu iya nah, kita lanjut lagi tadi cerita panjang-panjang, kira-kira Jesse-nya nanti mau main bawa tangkis atau enggak atau mau taekwondo, atau mau judo, atau pencaksilat mungkin mungkin kalau DNA-nya yang saya lihat sih kayaknya ada nih anaknya bisa jadi, DNA atletnya tuh ada olahagawanya gitu kelihatan dari badannya yang kuat gitu tapi nanti pilihan dia mau jadi apa dan olahraga apa, itu biar anaknya sendiri aja Bang tapi kamu ngarahin jadi atlet emm, gak juga, memperkenalkan dengan orang daya memperkenalkan, yes tapi kalau mengarahkan itu kayaknya gak sih Bang iya, jadi kamu memperkenalkan iya, saya memperkenalkan aja scouting-nya dari ngeliat dia suka atau enggak gitu ya iya, ngeliat dia suka atau enggak kepada olahraga dulu secara general gitu ya iya, betul kita tungguin nih, kira-kira kalau kamu umur 5 tahun, ini mau umur dari berapa nih? iya, umur dari 3 tahun mungkin, iya kan? balita gitu balita, iya ya, kita lihat lah mudah-mudahan iya, iya, iya oke, kita masuk ke fun quiz lagu terakhir yang didengerin sebelum kesini apa, Grace? lagu terakhir? ramadhan bang, lagi bulan ramadhan tadi nih, lagi makan sambil dengerin lagu ramadhan ramadhan sebentar lagi gitu ya oke, artis paling ganteng menurut Grace ini kok artis, public figure oh iya, public figure public figure paling ganteng menurut Grace siapa? Bang Okto aduh 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 gak padahal gue yang minta tadi sebelum acara ya kan? ya kan, supaya kita lebih pede ya kan? iya, enggak, enggak enggak bang inilah adik yang auranya itu loh, bang makanya bang Okto abang saya auranya itu loh, gila auranya itu, ganteng itu relatif alhamdulillah ini karena ngomong adik sendiri supaya dia dia mendorong supaya kita lebih atau lebih olat untuk dukung olahraga Indonesia kalau hari ini disuruh milih lagi antara Apriyani Rahayu atau Nitya Krisinda mahasiswari aduh ini berat nih tapi karena saya udah pensiun saya bisa bilang mereka jadi yang main berdua kamu jadi pelatih ya cocok kok tangan dulu buat gitu siapa tahu juara lagi London atau Rio de Janeiro Rio Rio Kenapa ada bangkok tolong lagi tapi karena London kan ada diskualifikasi juga Rio atau Tokyo ada Aduh ini bingung nih kenapa karena kalau Rio kita makan-makannya makan-makan berhasil waktu itu Tokyo makan Jepang makanya tapi dibungkusin karena COVID-19 pilih yang paling enak disuruh Jepang ini nanti kita buku sih Bungkusin tapi aduh bang mana enak ya kalau daging-daging tapi itu strategi untuk masuk jadi juara jadi juara terakhir saya males nanyanya sebetulnya ini kan tapi karena dibuat pertanyaannya terakhir jadi ibu rumah tangga atau jadi pelatih bulu tangkis ini bisa cepet saya jawab apa Hai saya akan milih jadi ibu rumah tangga Bang jadi ibu rumah tangga Oke setuju gue juga nggak tahu kenapa gue bilang setuju karena ibu rumah tangga sekaligus komite eksekutif komite oleh biar Indonesia tepuk tangan lagi kalau jadi pelatih susah kita panggil-panggil ke sini ini agak ini nih agak apa conflict of interest Indonesia Poli smiling champ terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di sini walaupun ini keharusan kamu selain diundang kamu juga harus menjadi bagian dari perjuangan Komite Olimpiade Indonesia dengan profesi barunya sebagai komite eksekutif Komite Olimpiade Indonesia sekaligus selamat atas semua apa prestasi yang luar biasa yang sudah menginspirasi banyak orang termasuk saya sendiri ini merupakan pengalaman yang paling luar biasa karena hari ini hari yang sangat spesial tapi ini seorang profesional yang diwawancari oleh seorang amatir tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa lagi di podcast paling keren sedunia singa sana sang juara podium of champions the smiling champ thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati